Han Bukong Jilid 1. Angin menderu, awan berarak mengelilingi lereng bukit Jong Leong Nia yang merupakan lereng pegunungan Hoa. Bukit yang memanjang terjal dengan jurang yang dalam, puncaknya yang menegak dipandang dari jauh serupa sebilah pisau mengkilat yang menebus awan di tengah langit. Cahaya fajar menyimak awan, kabut pun mulai menipis. Di puncak Jong Leong Nia itu, di bawah Tugu Peringatan Pujang Gahan Bukong berdiri seorang gadis rupawan dengan gayanya yang indah sedang memandang jauh ke arah jalan yang menuju ke atas bukit dengan kening bekernyit. Tidak lama kemudian, benarlah di jalan pegunungan itu muncul beberapa sosok bayangan orang. Wajah si nona cantik berubah berseri, lalu mendengus perlahan penuh rasa benci dan dendam. Sekejap kemudian beberapa sosok bayangan itu sudah melayang tiba dan berhenti di depan si nona cantik. Nona itu mengerling sekejap, lalu berucap dengan dingin, ikut padaku. Dengan suatu gerakan indah ia melompat mundur beberapa tombak jauhnya, tanpa memandang lagi ia terus melayang ke atas menuju ke puncak selatan sana. Pendatang itu seluruhnya terdiri dari lima orang, seorang di antaranya lelaki kekar berbaju hitam, bermuka berwok, berbaju ringkas dan membawa pedang, alis tebal dan matu besar. Ia berkata kepada seorang nyonya muda berbaju merah di sampingnya dengan tertawa, Hah, latah benar nona cilik tadi, tampaknya lebih angkuh daripada waktu engkau masih muda. Masa si nyonya muda berpaling dengan tersenyum. Sudah tentu benar, seru lelaki baju hitam dengan tertawa. Bila mana orang memperistrikan dia tanggung akan lebih runyam daripada aku lionghoi. Hahaha. Suara tertawanya menggema angkasa, mengandung rasa kasihan atas diri sendiri dan juga penuh rasa puas. Sinyonya muda bersuara eilmen dan mendekap ke dada si berwok, rambutnya bertebaran tertiup angin dan bertaut dengan jenggot pendek si lelaki kekar. Di tengah gelak tertawa, seorang pemuda berbaju merah dan berbadan kurus yang menyusul tiba, mendadak berdehem dan berucap, suhu datang. Seketika si berwok berhenti tertawa dan sinyonya baju merah juga berdiri tegak kembali. Tertampaklah muncul seorang kakek berjubah satin, muka memakai kerudung kain sutera tipis warna hitam. Di belakangnya mengikut dua lelaki kekar lain dan juga berbaju hitam mulus, berdandan ringkas dan membawa golok. Kedua orang ini menggotong sepotong barang sepanjang satu tombak dan lebarnya antara tiga kaki, berbentuk lonjong, tapi tertutup oleh sehelai kain panca warna sehingga tidak jelas kelihatan sesungguhnya barang apa yang mereka usung ini. Melihat si kakek, si berwok, nyonya muda, baju merah, dan pemuda kurus tadi sama berdiri dengan sikap hormat dan tidak berani bersuara lagi. Sudah berhenti, si kakek menyapu pandang sekejap dengan sinar matanya yang tajam, lalu bertanya dengan suara tertahan, di mana dia? Sudah naik ke atas, jawab si berwok dengan hormat. Si kakek mendengus, ayo berangkat. Segera ia mendahului menuju ke atas puncak gunung, ujung jubahnya tersingkap oleh tiupan angin sehingga kelihatan sarung pedangnya yang berwarna hijau terbuat dari kulit ikan hiu. Sinyonya muda yang tertinggal di belakang berucap lahan, Ai, hari ini ayah, dia tidak meneruskan ucapannya. Si pemuda kurus tadi berpaling memandang dua orang muda-mudi sekejap ia terkesima sejenak, lalu berkata, si Moai, adik perempuan keempat, dan Gothe, adik kelima, boleh kalian menunggu di bawah gunung saja. Habis berkata ia lantas menyusul si berwok dan sinyonya muda. Kedua muda-mudi saling pandang sekian lama dan tiada yang bicara yang apapun. Puncak selatan merupakan puncak tertinggi di Jongleongnia, hampir seluruhnya tertutup oleh gumpalan awan, angin meniup kencang, sejak dahulu kala jarang ada manusia berkunjung ke sini. Namun sekarang Seng Surya baru terbit, puncak utama pegunungan Hoa yang terkenal ini telah banyak didatangi orang. Tertampak empat orang perempuan setengah umur dengan rambut sudah mulai beruban dan berbaju hijau. Singsat berdiri berjajar di bawah pohon cemara tua, wajah setiap orang tampak prihatin. Ketika si Nona cantik tadi melayang tiba segera ia mendesis, itu dia datang. Baru lenyap suara, dari bawah puncak lantas berkumandang seruan orang, Janji sepuluh tahun yang lalu tidak pernah dilupakan Leong Po Si, mengapa Sip Tiok Li tidak menyambut kedatangan kenalan lama. Suaranya tidak keras, namun setiap katanya berkumandang dengan jelas. Keempat perempuan berbaju hijau itu saling pandang sekejap, tapi tidak ada yang bergerak. Seadengkan si Nona cantik hanya mendengus saja, lalu berduduk santai di atas batu hijau di samping pohon cemara. Baru saja suara orang tadi lenyap, di atas puncak sudah muncul bayangan si kakek yang tinggi besar dan berwibawa itu, dengan sorot metuah, tajam ia menyapu pandang kelima orang perempuan di bawah pohon, lalu bertanya apakah tempai ini puncak hoasan yang tertinggi? Apakah kalian anak murid Tan Hong? Dengan tak acu si Nona cantik menjawab, betul. Dan dimanakah Tan Hong Yap Jiupelk tanya pula si kakek sambil melangkah maju? Perlahan si Nona cantik berbangkit, ia mengawasi si kakek beberapa kejap dari atas ke bawah dan dari bawah kembali ke atas, lalu menjengek, apakah engkau ini put si Sin Leong, Leong Posi? Put si Sin Leong atau si naga sakti tak termatikan, Leong Posi yaitu si kakek berjubah satin itu tampak melenggong, mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, hahaha bagus, bagus. Tak tersangka hari ini di dunia kangau masih ada orang berani menyebut namaku langsung di depanku. Si Nona cantik tertawa dingin, ucapnya dengan sikapongah, bagus, bagus. Tak terduga hari ini di dunia kangau ada orang berani menyebut nama guruku di hadapanku. Melenggak juga si kakek, mendadak ia mendekati keempat orang perempuan berbaju hijau, ia tuding si Nona cantik dan bertanya, apakah dia murid Yap Jiupet? Keempat orang perempuan berbaju hijau memandangnya tanpa berkedip dan menjawab berbareng betul. Serentak Leong Posi berpaling dan menegur dengan gusar, sepuluh tahun yang lalu gurumu berjanji akan bertemu denganku di sini, mengapa sekarang dia tidak muncul, sebaliknya menyuruhmu bersikap kurang sopan kepada kaum Ciam Pue. Hektometer, betapa pentingnya janji pertemuan juga takkan dipenuhi lagi oleh guruku, kata si Nona dengan dingin. Memangnya kenapa bentak Leong Posi dengan gusar? Guruku telah wafat tiga bulan yang lalu, jawab si Nona dengan perlahan. Sebelum meninggal beliau memberi pesan agar ku wakili pertemuan ini, tapi beliau tidak pernah memberitahukan padaku bahwa engkau ini kaum Ciam Pue segala. Dia berbicara dengan tenang, nadanya dingin tanpa emosi, sama sekali tidak ada tanda duka seorang murid lagi menyampaikan berita tentang meninggalnya Sang Guru. Kembali Leong Posi melenggak, kain sutra yang mengerudungi mukanya tampak bergetar, jenggot perak di bawah dagunya juga rada gemetar. Keempat perempuan berbaju hijau juga saling pandang lagi sekejap, tapi tetap tidak bersuara. Dalam pada itu si Brewok, si Nyonya muda dan pemuda kurus berlima juga sudah menyusul tiba. Kedua lelaki berbaju hitam menaruh pelahan barang yang mereka usung itu, lalu menyurut mundur dengan sikap hormat. Si Brewok alias Leong Hui mendekati Leong Posi, dengan suara pelahan ia tanya, Bagaimana, ayah? Mendadak Leong Posi menghela nafas dan berkata, Yap Jiupat sudah mati. Dengan menyesal ia lantas membalik tubuh dan melangkah pergi. Sorot metesi nona cantik yang dingin itu memancarakan cahaya yang aneh, mendadak ia menengadah dan tertawa dingin, Hah sayang, sungguh sayang tak tersangka tokoh paling gagah yang termasuhur di dunia kangong put si Sin Leong ternyata cuma begini saja setelah kulihat. Serentak Leong Posi berhenti di tempat. Alis Leong Hui juga menegak, dan peratnya gusar, Apa katamu? Apa kataku tiada sangkut lautnya denganmu? Jawab si nona ketus, Di sini tidak ada hak bicara bagaimu. Tentu saja Leong Hui tambah gusar, tapi Leong Posi telah memutar balik dan menegur si nona, Kau bilang apa tadi? Dengan tenang si nona menjawab, Apa yang ditetapkan dalam perjanjian guruku denganmu sepuluh tahun yang lalu mengenai pertemuan ini? Leong Posi tampak kecewa, Jawabnya, yang menang akan ditetapkan menjadi pemimpin dunia kangong selamanya dan yang kalah, Ai, kalau Yap Jiupet sudah mati, biarpun orang si Leong dapat merajai dunia kangong? Tanda petik, Meski guruku sudah wafat, Apakah engkau pasti dapat merajai dunia kangong? Mendadak si nona memotong dengan ketus. Memangnya hendak kau tantang diriku untuk bertanding? Tanya si kakek. Hektometer, Biarpun ada maksudku demikian, Mungkin engkau juga tidak sudi bergebrak denganku, Sahut si nona. Memang betul, Ujar Leong Posi. Selama berpuluh tahun kira-kira ada berapa kali engkau bertanding dengan guruku? Tanya si nona mendadak. Berapa kali? Sukar dihitung lagi. Dan pernahkah engkau menangkan beliau setengah atau satu jurus tapi juga tidak pernah kalah? Nah, kalau kalah dan menang tidak pernah terjadi dan engkau lantas ingin merajai dunia kangong, Apakah di dunia ini ada urusan segampang ini? Leong Posi melenggong, Yap Jiupet sudah mati, Masakah harus ku tantang orang mati untuk bertanding? Hektometer, Meski guruku sudah meninggal, Tapi beliau meninggalkan satu seri ilmu pedang, Bila engkau tidak memapu mengalahkan ilmu pedang ini, Hendaknya segera engkau membunuh diri di puncak hoasan ini dan setiap anak murid Jihao San Cheng selanjutnya dilarang berkecimpung di dunia kangong. Belum lagi Leong Posi menjawab, Mendadak si berwok Leong Hui bergelak tertawa dan berteriak, Dan bagaimana kalau ayahku menang? Sama sekali si nona tidak menghiraukannya, Melirik pun tidak, Ucapannya seolah-olah tidak terdengar olehnya. Leong Hui tertawa keras dan berseru pula, Jika ayahku kalah diharuskan segera membunuh diri, Bila ayah menang, Memangnya Yap Jiupet itu dapat mati sekali lagi? Apalagi jelas-jelas kau tahu ayahku tidak sudi bergebrak dengan kaum muda, Apa gunanya biarpun Yap Jiupet meninggalkan ilmu pedang segala? Dia mendadak Leong Posi membentak. Lalu ia mendekati si nona cantik dan berucap dengan suara tertahan, Selama sepuluh tahun ini, Apakah dia telah menciptakan pula seri ilmu pedang baru? Betul, jawab si nona. Menorong sinar mata Leong Posi, Tapi lantas menghela nafas lagi dan berkata, Biarpun ada ilmu pedang mahasakti, Kalau tidak dimainkan oleh orang yang menguasai culetan yang cukup, Memangnya dapat mengalahkanku begitu saja? Pelahan ia menunduk, Tampaknya sangat kecewa. Dengan ketus si nona berkata pula, Jika ada orang yang culetannya sebanding denganmu, Lalu dengan ilmu pedang tinggalan guruku untuk bergebrak denganmu, Bukankah hal itu serupa halnya guruku bertempur sendiri denganmu? Sorot Meta Leong Posi tambah buram, Ucapnya dengan hampa, Sejak 17 tahun yang lalu segenap jago dunia persilatan kelas top berkumpul di wisan, Kecuali gurumu dan aku, Semuanya gugur dalam pertarungan di wisan sana. Sekarang bila ingin mencari seseorang yang mempunyai kekuatan sebanding denganku, Untuk itu mungkin perlu menunggu 3 atau 50 tahun lagi. Untuk menguasai ilmu pedang dengan baik memang diperlukan kekuatan latihan yang cukup, Kurang salah satu di antara nyatakan mampu menjadi jago kelas tinggi, Daliu ini cukup jelas, Sebab itulah setelah pertemuan di wisan, Tiada lagi jago lain yang mampu mengungguli Tan Hang dan Sin Leong. Biarpun di antara angkatan muda ada juga yang mendapatkan penemuan yang mukjizat dan memperoleh ilmu gaib, Tapi tetap juga tiada seorang pun yang berkekuatan melebih Tan Hang dan Sin Leong, Betul tidak? Ya memang, sahut si kakek. 10 tahun yang lalu, Apakah kekuatan guruku sebanding dengan muumpama ada selisih juga tidak ada artinya. Tapi selama 10 tahun ini guruku tidak pernah melupakan janji pertarungan dengan mu di sini, Beliau giat berlatih siang dan malam. Memangnya aku tidak begitu ujar si kakek. Jika begitu keadaannya, Bila sekarang kalian berhadapan, Bukankah kekuatan kalian juga tidak berbeda banyak? Ya kecuali di dalam 10 tahun ini gurumu, Perempuan, bisa mendapatkan obat mujizat yang dapat menambah kekuatannya dengan cepat, Kalau tidak pasti tidak dapat melebihiku. Setelah menghela nafas, Mendadak ia berpaling dan berkata kepada si berwok, Nah anak hui, Ketahuilah bahwa bertambahnya kekuatan latihan seorang serupa Pahalnya kawanan burung membuat sarang dan manusia membangun gedung, Harus setingkat demi setingkat maju secara teratur, Sedikit pun tidak dapat dipaksakan, Pantang tinggi hati dan ingin maju dengan cepat, Fondasi harus terpupuk dengan kuat, Kalau tidak biarpun bangunan gedung sudah berdiri, Jelas tidak tahan lama. Memang ada juga obat-obat mujizat yang dapat menambah kekuatan, Tapi obat ajaib demikian sangat sukar dicari. Banyak juga orang Kangow yang ingin menemukan obat mujizat demikian Sehingga menimbulkan macam-macam peristiwa menyedihkan. Leong Hui menunduk dan mengiakan. Apalagi pertarungan di antara jago kelas tinggi, Waktu, tempat dan si pelaku sendiri adalah faktor yang menentukan, Kata Leong Posi pula. Tapi kalau guruku berhasil menciptakan satu seri ilmu pedang Tanpa ciri, bukankah dengan mudah dapat mengalahkanku? Kata Sinona cantik. Di dunia ini mutlak tidak ada Kung Fu yang tanpa ciri kelemahan, Ujar Leong Posi. Namun bila ciri di antara ilmu pedang gurumu itu tidak dapat kutemukan, Atau satu jurus serangannya membuatku tidak berdaya untuk mematahkannya, Maka jelas aku akan kalah. Janji pertemuanmu dengan guruku belum terlaksana dan guruku lantas wafat, Sungguh di alam bakap pun beliau tidak bisa tenang, Ucap si Nona cantik. Hektometer, memangnya tidak ku rasakan sebagai penyesalan selama hidupku ini. Nona itu menengadah, katanya pula, Sebelum wafat guruku pernah berkata kepadaku bahwa di dalam sepuluh tahun ini Engkau pasti juga akan menciptakan ilmu Kung Fu baru untuk menghadapi beliau. Haha, memang cuma Yap Jipel saja benar-benar sahabat yang tahu perasaanku, Seru Leong Posi, dengan tertawa, namun tertawa yang pedih dan mengharukan. Tiba-tiba si Nona berkata pula, Tapi kau pun tidak perlu risau karena Kung Fu yang kau latih selama ini tidak berguna lagi. Sebelum wafat guruku sudah memikirkan satu cara bagimu bila mana engkau ingin menentukan kalah menang dengan beliau. Suara tertawa Leong Posi seketika berhenti ia pandang si Nona dengan tajam. Nona cantik itu tidak menghiraukannya, katanya lagi, Begini caranya, jika boleh ku tutup tiga hiatsu tubuhmu, Yaitu koat bun hiat di bagian bahu, Sincong hiat di punggung dan yang koan hiat di dekat pinggul, Dengan begitu, tertutup lah ratna di tokim yang dapat mengekang sebagian tenagamu, Dengan kelihayanmu tentu tertutupnya ketiga hiatu itu takkan membahayakan jiwamu, Tapi tenagamu dapatlah susut menjadi cuma tujuh bagian saja dan berarti sama kuatnya denganku, Lalu akanku gunakan ilmu pedang guruku untuk bergebrak sendiri denganmu. Dia bicara kian kemari akhirnya yang dituju ternyata begini. Leong Posi jadi melenggak lagi. Didengarnya si nona berkata pula, Care ini adalah pesan guruku sebelum wafat, Bila mana tidak kau terima, tentu juga aku tak dapat memaksa. Mendadak pemuda berwok Leong Hui berseru, Huh, kau bicara seperti permainan anak kecil saja, Mana boleh pertandingan dilakukan secara begitu. Sinyonya muda berbaju merah yang berdiri agak jauh di sana mendadak melompat maju dan menjengek, Hektometer, jika begitu, Bila ku nganakan ilmu silatayahku untuk bergebrak denganmu kan juga sama saja. Nona cantik itu mendengus dan melengos, Mendadak ia menengadah dan menghela nafas, Katanya, Wahai suhu, Kan sudah ku katakan dia pasti takkan terima caramu ini, Tapi engkau tidak percaya, Sekarang terbukti dugaan suhu memang salah. Lalu ia mendekati keempat perempuan berbaju hijau di bawah pohon sana dan berucap, Ayolah kita pergi, Apa alangannya membiarkan Ji Hao San Cheng merajai dunia persilatan. Nanti dulu bentak Leong Posi mendadak. Sinyonya menoleh dan mengejek, Jika engkau tidak mau menerpati janji terhadap orang mati tentu aku tidak menyalahkan dirimu. Anggap saja memang tidak pernah ada janjian 10 tahun yang lalu Tiu. Leong Posi menengadah dan bergelak tertawa lantang, Serunya selama berpuluh tahun entah sudah berapa kali menyerempet bahaya dan belum pernah kupikirkan soal memati dan hidup, Lebih-lebih tidak pernah ingkar janji terhadap siapapun. Meskipun Yap Ji Upet sudah mati, Namun janji tetap janji, Jika dia telah meninggalkan pesan Kera bertanding denganku, Mana boleh ku ingkar janji padanya. Keruan Leong Hui dan Sinyonya muda terkejut, Cepat mereka berseru, Ayah, Tanda petik. Tapi Leong Posi terus menarik kain kerudungnya. Sekilas pandang terkesiap juga hati Sinyona cantik. Dilihatnya wajah orang penuh bekas luka silang menyilang, Biarpun dipandang di siang hari tetap juga menimbulkan rasa seram. Dengan suara berat Leong Posi berkata kepada Leong Hui, Selama hidup ayahmu sudah mengalami berautus kali pertempuran besar atau kecil dan belum pernah kalah, Batapapun tangguhnya lawan tetap dapat ku tundukkan di adegan pedangku, Semua itu adalah karena dadaku yang lapang, Tekadku yang bulat, Tidak ada sesuatu yang ku takuti, Tapi bila satu kali aku ingkar janji, Tentu dadaku tidak lagi selapang itu, Dan bisa jadi sudah lama aku mati. Sinar matanya menjadi buram, Dia seperti tenggelam dalam lamunan masa lampau. Cahaya yang surya yang baru terbit menembus kabut tipis dan menyinari wajahnya yang penuh bekas luka sehingga garis-garis bekas luka itu bersemu merah. Pelahan ia merabah dahi sebelah kanan, Di situ ada sejalur luka pedang memanjang dari dahi kanan hingga ujung mata, Bila miring lagi sedikit ke kiri tentu mata kanan itu sudah lama cacat. Empat puluh tahun yang lalu, Di benteng Giok Lui Kuan, Dia bergumam pelahan dan seakan-akan terbayang kembali adegan dahulu ketika diberhadapan dengan Ko Xiao Tian, Itu tokoh utama Go Bi Pei yang berjuluk Ko Cheng Kiam atau si pedang tanpa kenal ampun, Dengan sejurus Tian Chee Keng Hang atau pelangi menghias ujung langit, Pedang Ko Xiao Tian telah meninggalkan bekas luka pada dahinya itu, Sekarang dirabahnya dengan pelahan, Rasanya masih dapat merasakan penderitaan waktu kulit dagingnya tersayap pedang dahulu. Mendadak ia menengadah dan bersuit, Lalu bergelak tertawa dan berteriak, Wahai Ko Xiao Tian, Meski aku tidak mampu menangkis curus seranganmu Tian Chee Keng Hang itu, Tapi engkau sendiri masakah mampu lolos dari pedangku? Tanda petik. Suara tertawanya berubah lemah, Tapi waktu tangan menyentuh tiga garis bekas luka di dahi kanan, Kembali terkenang olehnya kejadian lain, Waktu dia berkelana menjelajah dunia, Dia berhadapan dengan Pah San Kiam Kek, Melawan jago keluarga Pang dan juga mengunjungi Xiao Lim Si, Di mana-mana dia menantang bertanding, Setiap kali menyerempet bahaya, Tapi selalu lolos dari maut dan akhirnya menang, Semua itu mendatangkan julukan baginya Sebagai pot si Sin Leong atau si naga sakti tak termatikan, Teringat olehnya tiga puluh tahun yang lalu Orang Mulim mengadakan pesta di Sian Hiniya Untuk mengukuhkan julukannya, Di mana berkumpul ksatria dari segenap penjuru, Pesta yang meriah dan juga membanggakan, Terkenang pada kejadian dulu itu, Tanpa terasa tersembul senyuman pada ujung mulutnya, Pelahan ia mengelus jenggotnya sehingga menyentuh setitik bekas luka tusukan pedang, Inilah akibat serangan Sem Hoa Sin Kiam atau si pedang sakti tiga bunga, Luka ini paling ringan, Tapi juga paling berbahaya pada waktu itu. Kiu Ihui Eng, Si Elang Sembilan Sayap, Tikbong pengsungguh tokoh paling sulit dihadapi selama hidupku, Demikian Leong Po si bergumam pula perlahan, Tapi betapa lihai ilmu pedangnya tetap tidak dapat lolos di bawah pedangku. Lalu dia merabah lagi bekas luka di tepi metu kanan, Itulah tusukan pedang jago kunyulun Pai. Malahan bagian iganya juga terdapat bekas luka pedang butong Pai, Diam-diam ia mengakui kebaikan hati orang butong, Hanya menyerang tubuhnya tanpa merusak wajahnya, Sebab itulah Leong Po si sendiri juga tidak membunuh lawannya, Tapi siapa yang menyangka dalam pertarungan diwisan itu, Ketiga sesepuh butong Pai yang berhati walas asia itu juga tewas. Terkenang kepada semua kejadian masa lampau itu tanpa terasa Leong Po si menghela nafas panjang lagi. Bahwa dalam pertarungan diwisan itu hampir segenap jago inti dunia persilatan telah tewas seluruhnya, Sebaliknya Leong Po si sendiri tidak mengalami cedera apapun, Memangnya apa sebabnya? Hal ini lantaran segala ilmu silat di dunia ini telah ku uji dan ku pelajari, Maka tidak ada lagi sesuatu kung fu yang mampu melukaiku. Ia memandang jauh puncak di gunung seberang sana, Mendadak timbul semacam perasaan kosong yang sukar dijelaskan. Ingin menang tidak bisa adalah hal yang menyedihkan, Minta kalah tidak dapat juga mengharukan. Segala kejadian masa lampau seolah olah awan yang mengambang di udara itu melayang lewat dalam benaknya. Mendadak suara alang berkumandang dari bawah gunung menyadarkan lamunan put si sin Leong Leong Po si. Suasana di atas puncak terasa sunyi senyap, Sorot metel, Tajam si nona cantik lagi menatapnya, Seperti sedang menunggu, Seperti juga hormat dan kagum, Tapi juga seperti meremahkan. Sekonyong-konyong Leong Po si tertawa lantang sambil mementangkan kedua tangannya, Terdengar suara terang tering nyaring, Belasan kancing emas jubahnya sama rontok jatuh ke tanah. Terkesiap si berwok Leong Hwi, Serunya ayah, Buat apa? Tanda petik. Jika tidak kulayani ilmu pedang tinggalan Yap Ji Upek, Selain dia mati tidak tentram di alam baka, Aku pun menyesal selama hidup, Kata Leong Po si dengan tertawa. Si nona cantik mendengus, Pelahan ia mengeretkan tali pinggang dan siap tempur. Tapi, Tapi hal ini kurang adil, Ayah, Seru Leong Hwi pula. Kau tahu apa bentak Leong? Po si. Mendadak ia tertawa lagi. Hahaha, Selama hidupku dijuluki Po si, Tak termatikan, Bila mana sudah tua harus mati di bawah pedang orang lain, Rasanya juga mengembirakan bagiku. Cepat Leong Hwi menyurut mundur ketika melihat tangan seng ayah bergerak, Jubah satin berwarna ungu mendadak terlempar ke atas serupa segumpal awan terbang ke angkasa, Lalu mampir di pucuk cemara. Koat bun, Sin Chong, Yang kean, Dengan ketus si nona cantik menyebut nama ketiga hiatu. Leong Po si mendengus, Ia lantas memutar punggungnya ke arah Leong Hwi, Katanya dengan tenang, Anak Hwi, Apakah masih ingat gerakan Ho Chuwi keng, Tenaga cocokan bangau? Masih, Jawab Leong Hwi dengan ragu. Nah gunakan gaya Ho Chuwi keng untuk menutup ketiga hiatu yang disebutnya itu, Ucap Leong Po si. Tapi, Ayah, Cepat bentak si kakek. Leong Hwi ragu sejenak pula, Akhirnya ia menggertak gigi dan memburu maju ke belakang seng ayah, Tangan kanan terangkat, Jari telunjuk dan jempol terangkap serupa paruh burung bangau dan pelahan menutup koat bun hiat di bagian pundak. Sinyonya muda berbaju merah menghela nafas, Ia berpaling ke arah lain, Sekilas terlihat barang yang tertutup oleh kain satin yang diusung oleh kedua orang berbaju hitam tadi, Serem tak ia berpaling kembali dan dilihatnya si berwok Leong Hwi belum lagi melancarkan tutukannya, Rupanya baru terjulur sampai setengah jalan tangan Leong Hwi lantas bergemetar dan tidak sanggup turun tangan lebih lanjut. Leong Po si melirik ke belakang dan mendamperat, Manusia tak becus, cukup mengisi yang memaki, tapi ketika mengucapkan becus, suranya berubah menjadi lunak. Leong Hwi meluruskan kembali kedua tangannya dan menghela nafas, ucapnya ayah, Kupikir urusan ini agak ganjil. Tanda petik. Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melayang tiba, Kiranya si pemuda belia dan tampak lemah lembut dan selalu mengikut di belakang pemuda kurus berbaju hitam itu bersama seorang anak darah tadi. Untuk apa kau datang kemari gotes Rulion Hwi dengan kening berkernyit? Pemuda lemah itu menjawab dengan lugas, Jika atau aku tidak sanggup turun tangan biarlah si Yau te saja menggantikan engkau. Apa kau gila bentak Leong Hwi dengan mendelik? Pemuda lemah itu memandang lurus ke depan dengan air muka kaku. Petsisin Leong membalik tubuh dan mengawasi anak muda itu beberapa kejap, Lalu berkata dengan gegetun, Ai selama ini kuanggap kau terlalu lemah lembut serupa anak perempuan, Tak tersangka di luar kau halus tapi keras di dalam, Serupa diriku pada waktu muda, jika sekali ini aku dapat. Tanda petik. Mendadak ia terbatuk, lalu menyambung, Baiklah jika kau pun paham gerakan Ho Chui Keng, Boleh lekas kau turun tangan. Leong Hwi lantas melangkah mundur dengan menunduk seperti tidak ingin melihat apa yang bakal terjadi. Maka terdengarlah suara tek-tek-tek pelahan tiga kali, Leong Posi lantas menghela nafas lega, Lalu menarik nafas lagi dalam-dalam disusul dengan suara menering dan cahaya pedang yang menyilaukan mata. Dalam pada itu si nyonya muda lantas mendekati Leong Hwi, Dibisikinya, untuk apa kau sedih, Tohaya tidak pasti kalah. Mendadak Leong Hwi mengangkat kepalanya seperti mau bicara, Tapi urung. Terlihat si nona cantik tadi telah menerima sebatang pedang dari salah seorang perempuan berbaju hijau tadi, Disentilnya batang pedang dengan dua jarinya, Tering, terdengar suara nyaring bergema. Leong Posi juga sedang memandang pedang sendiri yang bercahaya hijau, Sama api sekian lama ia tidak bergerak, Hanya jarinya saja yang merabah-rabah batang pedang serupa seorang ibu membelai anak kesayangannya. Kemudian dia menanggalkan sarung pedangnya yang masih tergantung di pinggangnya, Ia membalik dan menyerahkan sarung pedang itu kepada si pemuda lemah tadi. Pemuda yang berwajah putih cakap itu mendadak terkilas rasa kejut dan heran, Cepat ia sambut pemberian-pemberian sarung pedang itu. Mulai hari ini, pedang yapsyang jiuloh, Embun musim rontok di atas daun, Ini adalah milikmu, Demikian kata Leong Posi. Dengan sinar mat menorong pemuda itu memegang sarung pedang dan melangkah mundur, Lalu dia berlutut dan menyembah tiga kali kepada Leong Posi. Air muka si berwok Leong Hui berubah hebat, Alisnya yang tebal berkerut, Dia seperti mau bicara, Tapi sinyonya muda berbaju merah telah menarik ujung bajunya, Keduanya saling pandang sekejap, Lalu menunduk diam. Jangan sia-siakan pedang ini demikian pesan Leong Posi. Pemuda lembut itu lantas berbangkit, Mendadak ia mendekati benda panjang yang tertutup oleh kain satin itu, Pelahan ia menjulurkan sarung pedang untuk menyingkap kain penutup panca warna itu. Maka tertampaklah benda itu ternyata sebuah peti mati terbuat dari kayu jendana. Leong Posi menatap anak muda itu tanpa berkedip, Tanyanya dengan suara berat adakah yang ingin kau katakan? Pemuda itu kembali berlutut lagi pelahan dan menyembah tiga kali terhadap peti mati itu, Mendadak ia melolos sebilah belati ia menusuk ujung jari sendiri, Darah lantas mengucur keluar, Ia kebaskan tangannya sehingga beberapa titik darah menetes di atas peti mati. Air muka Leong Posi yang kering mendadak tersembul senyuman puas, Ucapnya bagus-bagus. Habis itu barulah ia mendekati Sinona cantik tadi. Anda menyiapkan peti mati dengan harapan akan kalah, Posi Sin Leong memang tidak malu disebut sebagai jago perkasa nomor satu di dunia persilatan, Kata Sinona dengan tersenyum. Sampai sini barulah Nona ini memperlihatkan senyuman yang manis bagaikan bunga yang mekar semarak, Senyum yang memikat dan sukar dilukiskan. Pemuda lemah tadi telah menggantungkan sarung pedang kulit ikan hiu pada pinggangnya, Mendadak sorot matanya memancarkan cahaya aneh menatap wajah Sinona cantik, Lalu selangkah demi selangkah didekatinya dengan pelahan. Nona itu mengerling, sinar mati kedua orang kebentroh, tanpa terasa si Nona terkesima. Sesudah pemuda itu berada di depannya barulah ia menegur, Kau mau apa? Leong Posi juga lantas berkata, Di sini sudah tidak ada lagi urusanmu, kenapa tidak mengundurkan diri saja? Namun anak muda itu tidak menjawab, Mendadak kedua tangannya terpentang, Telapak tangan kiri menghantam iga Sinona, Sebaliknya telapak tangan kanan memukul iga kiri pot si Sin Leong, Leong Posi. Sungguh luar biasa kecepatan dan ketepatan kedua serangan pemuda ini, Sinona cantik dan Leong Posi sama terkesiap, Mereka tidak menyangka mendadak bisa diserang. Pada saat mereka melenggong itulah tangan si pemuda lemah sudah menyambar tiba, Cepat si Nona cantik menangkis dengan sebelah tangan, Plok, kedua tangan beradu. Leong Posi terpaksa juga menangkis, Ia menggeser dan angkat sebelah tangannya, Ia pun beradu tangan dengan muridnya itu. Di tengah suara aduk pukulan itu si berwok Leong Hui memburu maju sambil membentak, Apakah kau gila, goteh? Tapi segera terlihat pemuda lembut itu menarik kembali tangannya dan menggeser mundur, Lalu berkata dengan hormat, Suhu, Nona ini tidak berdusta. Maksudmu, kekuatanku sekarang telah seimbang dengan dia tanya Leong Posi, Mendadak ia bergelak tertawa dan berkata pula, Haha, bagus, bagus, baru sekarang kutemukan lawan yang sama kuat. Leong Hui tampak tercengang sejenak, Katanya kemudian kepada pemuda lembut, Kiranya tujuanmu cuma untuk menguji kekuatan perempuan itu apakah sebanding dengan suhu apa tidak? Ya begitulah, sahut anak muda itu dengan menunduk. Jika maksudnya bukan untuk meneoba, Mana dia bisa menyerang guru sendiri, Kanmu bazir pertanyaanmu itu ujar Leong Posi dengan tertawa cerah. Kakek yang gagah dan kering ini, Meski sekarang menghadapi pertempurna yang pasti sangat berbahaya, Namun hatinya justru terasa sangat gembira, Entah lantaran menemukan lawan yang sama kuat Atau karena merasa tindakan muridnya itu sangat cocok dengan seleranya. Leong Hui tampak kikuk dan mundur teratur sambil melirik sekejap kepada pemuda lembut itu. Sinyonya muda berbaju merah tertawa dan berkata, Usia gote masih muda belia, Tak tersangka sudah mempunyai kecerdasan dan kekuatan sehebat ini. Leong Posi berucap dengan gegetun, Sesudah lama baru ketahuan hati manusia, Setelah perjalanan jauh baru tahu tenaga kuda. Untuk mengetahui watak dan kecerdasan seseorang juga baru kelihatan lama menghadapi keadaan genting. Pemuda lembut tadi menunduk. Sedangkan Leong Hui saling pandang sekejap dengan sinyonya muda. Anak darah yang berdiri berdampingan dengan si pemuda lembut tadi tampak tersenyum senang dan bangga. Baru sekarang pandangan si nona cantik berpindah dari wajah si pemuda lembut, Lalu menjengek, nah sesudah dicoba, bolehkah dimulai sekarang? Tentu saja, kata Leong Posi sambil mengayunkan pedangnya sehingga menerbitkan suara dering-nyaring Dan mengakibatkan rontoknya liri cemara yang menjatuhi tubuh keempat perempuan berbaju hijau ringkas itu. Meski tenaga dalam Leong Posi sudah surut banyak, Tapi tetap selihai ini, Tanpa terasa keempat perempuan itu saling pandang dengan terkesiap. Tapi si nona cantik anggap seperti tidak tahu, Ucapnya ketus, Jika boleh mulai, silakan Anda ikut padaku. Leong Posi jadi melenggong lagi, Masakah bukan di sini? Ya, di sini bukan tempat yang baik untuk bertanding, Segera si nona cantik seperti hendak membalik ke sana. Sebab apa tanya Leong Posi? Jika ku bunuh dirimu, Tentu anak muridmu akan menuntut balas padaku, Padahal pengaruh Jiha San Cheng di dunia persilatan sangat besar, Sebaliknya. Guruku cuma menerima seorang murid seperti diriku saja, Bila mereka menuntut balas kepada kau, Tentu aku tidak mampu melawannya, Betul tidak? Dengan sendirinya engkau tidak mampu melawan bentak Leong Hui. Hektometer, hanya mengandalkan sedikit kepandayanmu ini kau kira dapat mengalahkan guru kami jengek sinyonya muda mendadak. Leong Posi melirik kedua anak muridnya itu sekejap, Diam-diam seperti merasa menyesal, Segera ia berkata, Tentu maksudmu ingin merahasiakan ilmu pedangmu untuk berjaga bila mana anak muridku menuntut balas padamu setelah berhasil kau bunuh diriku, Begitu? Betul, jawab si nona cantik. Pada waktu suhu mengajarkan ilmu pedang ini pada kau, Kecuali menugasku membunuhmu, Ada juga orang lain yang harus kebunuh, Mana boleh ku perlihatkan ilmu pedang ini di depan umum sehingga orang sempat mempelajari ciri kelemahan ilmu pedangku ini. Ya betul juga, bila mana aku menciptakan sesuatu kungfu baru, tentu kau pun akan merahasiaknya, Ujar Leong Posi dengan mengangguk. Mendadak ia menghela nafas panjang dan menatap tajam si nona cantik, Lalu bertanya sekata demi sekata, Menjelang wafatnya gurumu, apakah dia masih begitu benci padaku? Bila benci dan dendam sudah mendalam apa bedanya waktu hidup atau sudah mati jengek si nona? Haha, apa bedanya? Apa bedanya? Mendadak Leong Posi menegadah dan bersuit, Lalu membentak? Baik, di mana tempatnya? Ayo, akan kuikuti. Tanpa berbicara lagi si nona cantik lantas memabalik tubuh dan melangkah pergi. Mendadak si berwok Leong Hui membentak nanti dulu. Tapi si nona tetap melangkah ke depan seperti tidak mendengar. Tiba-tiba terdengar kesyurangin lewat, Tau-tau si pemuda lembut sudah menghadang di depannya. Bekernyip juga kening si nona cantik, Ia menoleh memandang Leong Posi sekejap. Segera posisi Leong, Leong Posi membentak, Kalian mau apa lagi? Sinyonya muda melompat maju dan berkata, Betapapun kita harus berjaga segala kemungkinan, Apabila mereka telah mengatur perangkap di sana, Bukankah suhu akan terjebak? Leong Posi menjadi sangsi, Ia memandang sekejap si nona cantik. Si nona cantik balas menatapnya dengan dingin Seakan-akan sedang berkata, Pergi atau tidak terserah padamu. Tanda petik. Sebelum Leong Posi berkata pula, Cepat si nyonya muda mendahului bicara, Sampai saat ini belum juga kami minta petunjuk Akan nama nona yang terhormat. Sungguh kurang sopan. Dia bicara dengan lemah lembut dan tersenyum pula Sehingga mau tak mau orang harus menjawab pertanyaannya. Meski air muka si nona tetap dingin, Tidak urung ia menjawab singkat, Namaku Yak Menjing. Sungguh nama yang bagus, Ujar si nyonya muda dengan tersenyum. Dan namaku Kwe Giokhi, Nama kampungan, Tapi, Ai, Apa boleh buat? Dalam keadaan demikian dan di tempat seperti ini Dia justru bicara tetek bengek, Tampaknya Leong Posi merasa tidak sabar, Tapi agaknya dia sangat sayang kepada si nyonya muda itu Maka dia tidak mencegahnya. Si Broke Leong Hui tampaknya juga sangat hormat Dan juga juri terhadap nyonya muda itu. Hanya si pemuda lembut saja tetap kelihatan kaku tanpa emosi. Tidak bicara juga tidak tertawa. Terdengar nyonya muda itu menyambung lagi, Nonayap, Meski kita tidak pernah bertemu sebelum ini, Namun gurumu sudah lama kami dengar, Ditambah lagi Nonayap sendiri begini cantik dan menyengkan, Sebab itulah segala apa yang diucapkan Nonayap telah kami turuti semua. Si Nona cantik alias Yap Menjing hanya mendengu saja tanpa menanggapi. Maka Kwe Giokhi meneruskan lagi, Cuma syarat yang dikemukakan Nonayap tadi, Betapapun kami rasakan agak kurang baik. Kurang baik apa? Urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, Mengapa engkau ikut campur jengek Yap Menjing dengan ketus? Namun Kwe Giokhi tetap tersenyum cerah dan berkata, Jika benar Nonayap tidak menghendaki kami melihat rahasia ilmu pedang gurumu, Seharusnya hal ini kau bicarakan jauh sebelumnya, Mengapa mesti menunggu sampai sekarang baru dikemukakan olehmu? Sungguh aku tidak habis mengerti akan dalil ini. Yap Menjing memandangnya beberapa kejap, Lalu menjengek, Hektometer, apa benar kau minta ku katakan terus terang? Sebabnya ku tanya kepada Nona memang berharap engkau suka memberitahukan apa alasannya, Kalau tidak untuk apa ku ikut bicara ujar Kwe Giokhi dengan tersenyum. Pelahan Yap Menjing mengerling sekejap setiap orang yang hadir di sini seolah-olah sudah dipandangnya semua, Lalu mengejek, Sebabnya hal ini tidak ku kemukakan tadi adalah lantaran kuliat di antara kalian yang berada di sini, Tidak ada seorang pun yang dapat melihat ciri kelemahan ilmu pedangku. Dan mengapa sekarang harus kau kemukakan tanya Kwe Giokhi? Seperti tidak sengaja Yap Menjing melirik sekejap si pemuda lembut, Lalu berkata, Sebabnya ku kemukakan syaraku ini adalah lantaran tiba-tiba kulihat di antara anak murid Put Si Sin Leong Ternyata bukan orang goblok semua, Sedikitnya ada satu di antaranya yang terhitung pintar. Air muka Kwe Giokhi rada berubah, Tapi segera ia tersenyum lagi dan berkata, Terima kasih atas pujian Nona Ayap. Pantasip Tiokli mati begitu dini dengan hati legat, Sebab dia mempunyai seorang murid baik sebagai Nona. Kata berjawab, Gayung bersambut, Kontan Kwe Giokhi membalas ucapan orang dengan sama tajamnya, Namun tetap ramah-tamah dan tersenyum manis. Air muka Yap Menjing tampak berubah juga, Ia mendengus terus hendak melangkah pergi. Dengan tersenyum Kwe Giokhi memandang bayangan punggung orang, Agaknya dia merasa senang karena dapat mengalahkan orang dengan perang lidah. Siapa tahu mendadak Liong Posi menghela nafas dan memandangnya dengan sorot metuburam, Ucapnya, Alangkah baiknya bila mana anak Hwi memiliki setengah kecerdasanmu. Giokhi Mchun nunduk dengan tersenyum, Tapi Liong Posi lantas menambahkan, Cuma sayang engkau terlampau pintar. Habis ini segera ia berteriak, Tunggu dulu, nona Ayap. Sekali lagu Yap Menjing berhenti, Katanya tanpa menoleh, Ikut pergi atau tidak terserah kepada keputusanmu, Buat apa banyak bicara lagi. Liong Posi berdehem, Lalu berkata pula, Selama hidup Yap Jiupel terkenal jujur, Ku yakin anak muridnya pasti juga bukan manusia pengecut. Selama hidupku tidak pernah gentar terhadap apapun, Andaikan di sana terdapat sesuatu perangkap juga bukan soal bagiku. Mendadak Yap Menjing berpaling, Meski tetap dingin air mukanya, Tapi tampak menampilkan rasa kagum dan hormat. Hanya saja pedangku ini sudah mendampingiku selama beberapa puluh tahun, Meski bukan senjata wasiat segala, Namun juga pernah banyak mengalahkan berbagai tokoh ternama dunia persilatan, Demikian Liong Posi bicara lebih lanjut dengan bangga dan juga setengah terharu. Maka bila mana hari ini aku tidak dapat pulang dengan hidup, Ku harap Nona dapat menyerahkan kembali pedangku ini kepada muridku Lam Kiong Peng. Suaranya yang keren kini telah berubah menjadi rasa duka dan sedih, Suara duka demikian belum pernah didengar oleh anak muridnya, Sampai si pemuda lembut Lam Kiong Peng juga tercengang. Dan bila aku yang tidak kembali dengan hidup, Ku harap juga kaserahkan pedangku Liong Ginsin Im, Ringkik Naga Suara Malaikat, ini kepada mereka. Tiba-tiba si Nona cantik Yap Menjing juga meninggalkan pesan Sambil menunjuk keempat perempuan berbaju hijau tadi. Baik sahut Liong Posi. Serentak Yap Menjing melangkah ke sana sambil berkata, Ayo berangkat sekilasial lirik lagi Lam Kiong Peng sekejap. Tanpa ragu lagi Liong Posi lantas ikut berangkat. Tapi baru saja lewat di samping Lam Kiong Peng, Mendadak ia menyurut mundur lagi selangkah dan menepuk pundak anak muda itu, Seperti mau bicara tapi urung. Ia cuma tersenyum saja, lalu menghela nafas pelahan, Ketika dia melangkah ke depan lagi, Dalam sekejap lantas menghilang di balik gumpalan awan. Meski bayangan Sang Guru sudah menghilang, Lam Kiong Peng masih berdiri mematung sambil memandangi awan yang mengambang di udara itu, Meski wajahnya kaku dingin, Namu sorot matanya memancarkan perasaan hangat. Terdengar Kwe Giok Hi yang berdiri di belakangnya lagi bergumam, Yap Siang Jiuloh, Liong Gim Sin Im, Tak tersangka antara Suhu dan Tan Hong, Yap Jiup Pek memang terjalin. Tiba-tiba Liong Hui berdehem, Katanya urusan pribadi Suhu sebaiknya jangan dibicarakan. Dia mendekati Lam Kiong Peng dan berdiri diam sejenak sambil mengelus janggut, Lalu memutar balik dan berduduk di atas batu sana serta mengelamun memandangi awan yang mengapung di udara. Kwe Giok Hi juga memandang Lam Kiong Peng sejenak, Mendadak ia menggapai dan memanggil, Kemari Simo Ai. Anak darah yang berdiri agak jauh itu mendekat dengan menunduk, Langkahnya kelihatan enteng dan gesit, Jelas tidak lemah kungfunya, Tapi gerak-geriknya kelihatan malu-malu serupa gadis pingitan, Sama sekali tidak ada ciri khas sebagai anak murid Jihao San Cheng atau perkampungan Jihao yang disegani. Dengan tangan memainkan ujung baju seperti anak gadis yang takut-takut ia menyapa ada apa, To'aso, Kakak Ipar? Giok Hi tersenyum dan berkata, Gwate datang belakangan tapi menonjol paling atas sehingga mewarisi pusaka yaps yang jiuloh dari suhu, Kau gembira atau tidak? Anak darah yang memang malu-malu itu tambah likat, Mukanya putih lantas bersemu merah, Kepala menunduk terlebih rendah. Pemuda kurus yang sejak tadi diam saja mendadak menimbrung, Bukan saja si Mo'ai metrasa gembira, Aku juga sangat senang. Dengan wajah berseri Kwe Giok Hi memandang mereka kian kemari, Lalu berkata, Kalian sungguh dua sejol yang setimpal, Sampai kata hati keduanya juga sama. Pantas orang Kang Ou suka merangkai Chiok Tim dan Sosong menjadi satu Dan menyebut mereka sebagai Liong Bun Siang Kiam, Sepasang pedang keluarga Liong, Cuma sayang. Tanda petik. Sampai di sini ia lantas berhenti dan cuma berdehem pelahan saja sambil melirik Lam Kiong Peng. Chiok Tim, pemuda kurus itu juga memandang ke arah Lam Kiong Peng, Di antara mati alisnya samar-samar kelihatan menampilkan rasa iri, Tapi dengan lantang ia lantas berseru, Tapi selanjutnya bila ditambah Gothe, Mungkin orang Kang Ou akan menyebut kami sebagai Liong Bun Siang Kiam, Tiga pedang keluarga Liong. Rupanya engkau belum tahu, Kata Giok Hi dengan tertawa, Meski belum lama Gothe masuk perguruan kita, Tapi keluarga Lam Kiong dari daerah Kang Lam terkenal sebagai keluarga hartawan, Maka sudah lama juga orang bulim sama memberi suatu julukan kepada Gothe sebagai Hou Kui Sin Leong, Sinaga Sakti Kaya dan Jaya. Toa So memang berpengetahuan banyak dan berpengalaman luas, Kata Chiok Tim dengan tertawa, Siyaute sendiri jarang berkelana di dunia Kang Ou, Pengetahuanku kalau dibandingkan Toa So sungguh selisih terlalu jauh. Tiba-tiba si berwok Liong Hoi menimbrung, Memang pernah kudengar disebutnya nama Hou Kui Sin Leong, Tapi itu cuma Sanjung Puji dari kalangan Piawoko, Perusahaan pengawalan, Yang ada hubungan erat dengan grup keluarga Lam Kiong, Masa kau anggap sungguh-sungguh? Baik, baik kau lebih tahu dan aku tidak tahu, Gerutu Giok Hi sambil melotot. Mestinya Leong Hui hendak omong lagi, Tapi demi melihat air muka seng istri yang kurang senang itu, Seketika ia urung bicara. Semua orang menjadi bungkam. Hanya angin mendesir dan didaunan gemersik, Awan yang mengambang di udara melayang kian kemari serupa urusan dunia persilatan yang selalu berubah suka dukanya. Sampai sekian lamanya keempat perempuan berbaju hijau ringkas itu juga tetap berdiri di bawah pohon cemara, Hanya terkadang mereka melirik ke arah anak murid Ji Hao San Cheng ini, Agaknya dapat mereka rasakan juga di antara anak murid keluarga Leong ini terdapat pertentangan dan saling curiga, Sebab itulah di antara kerlingan mereka terkadang juga menampilkan rasa menghina dan mencemohkan. Sudah cukup lama juga, mendadak Leong Hui berbangkit dan memandang cuaca, Ucapnya dengan suara tertahan, rasanya kepergian Suhu sudah, sudah lebih setengah jam. Kwe Giokhin menjawab, Engka selalu tidak sabaran, pantas Suhu tidak mau mewariskan Yap Seng Jiuloh kepadamu. Coba kau lihat, sedikitpun Gote tidak kelihatan gelisah. Mau tak mau berubah juga muka Leong Hui, ucapnya dengan tergagap. Toh sesama saudara sendiri, diwariskan kepada, kepada siapakan sama saja. Hektometer, tentu saja sama, jengek Giokhi. Lam Kiong peng tampak adem ayam saja, ia tersenyum dan mendekati Kwe Giokhi, Katanya dengan tersenyum, Toh aso, apakah kau tahu sebab apa aku tidak gelisah? Meski dia bicara dengan tersenyum, namun ucapannya tegas dan mantap. Giokhi tersenyum dan menjawab, Oh, dari, dari mana aku tahu? Mendadak Leong Hui menyela, Masa kau tahu hati Gote tidak gelisah? Sebelum jelas kalah menang Suhu, setiap orang pasti gelisah. Setiap orang memang gelisah, Cuma aku saja tidak, ujar Lam Kiong peng. Seketika air muka Chioktim dan Leong Hui berubah, Kwe Giokhi lantas mendengus, Sedangkan Ong Soso, si anak darah, Juga mengernyitkan dahi, Memandang anak muda itu dengan heran. Pelahan Lam Kiong peng menutur, Sebabnya aku tidak gelisah adalah karena aku lebih daripada yakin bahwa Suhu pasti takkan kalah. Mendadak keempat perempuan berbaju hijau di bawah pohon sama mendengus dan melengus ke sana. Giokhi juga mendengus, Leong Hui lantas bertanya berdasarkan apakah berani memastikannya? Setelah tenaga dalam Suhu susut sebanyak itu, Sungguh hampir tidak ada kesempatan menang bagi beliau, Apalagi genduk siap itu kelihatan sangat licin dan licik. Sebenarnya dalam hal menganalisa sesuatu urusan biasanya Gothe sangat meyakinkan, Tapi apa yang kau katakan tadi rasanya sukar dipercaya orang Tukas Ciok Tim tiba-tiba, Dia selalu bicara dengan pelahan, Setiap kalimat diucapkan secara teratur sekan akan khawatir salah omong. Dengan tersenyum Lam Kiong Peng menjawab, Pukulanku tadi selain berhasil menguji kebenaran keterangan nona siap itu dan memang tidak berdusta kepada Suhu, Juga dapat ku ketahui gerak tubuh Suhu jauh lebih cepat daripada nona itu. Dia berhenti sejenak, lalu menyambung dengan pelahan, Waktu itu ku lancarkan serangan sekaligus kepada mereka berdua, Nona siap itu berdiri di sebelah kananku, Meski tangan kanannya memegang pedang, Tapi tanpa bergeser dia dapat menangkis pukulanku dengan tangan kiri. Tanda petik, Dengan telapak tangan kiri ia memberi contoh, Lalu menyambung, Tapi waktu itu Suhu berdiri di sebelah kiriku, Tangan kanan beliau juga memegang pedang, Waktu ku pukul dengan sendirinya beliau tidak dapat menangkis dengan pedang yang dipegangnya pada tangan kanan, Sebab itulah beliau harus berputar untuk menangkis seranganku dengan tangan kiri. Dia berbicara dengan teratur dan jelas sehingga tanpa terasa keempat perempuan berbaju hijau itu pun berpaling dan ikut mendengarkan dengan cermat. Dalam keadaan begitu, Demikian Lam Kiong Peng menyambung, Gerak tangan suhu jelas lebih banyak satu kali dan pada waktu menangkis pukulanku seharusnya juga lebih lambat sejenak daripada Nona siap itu, Namun pada waktu empat tangan beradu, suara yang timbul terjadi berbareng tanpa ada perbedaan mana lebih dulu, Dari kejadian ini bukankah terbukti gerak tangan suhu memang lebih cepat daripada Nona siap itu, Walaupun selisihnya tidak banyak, Tapi pertarungan di antara jago kelas tinggi, selisih sedetik saja dapat menentukan kalah dan menang. Apalagi suhu sudah berpengalaman beratus kali tempur, maka ku bilang beliau tidak mungkin kalah. Urayan Lam Kiong Peng ini membuat si anak darah alias song sosok tersenyuk cerah, Ciok Tim mengangguk-ngangguk, Kwe Giok Hi bertopang dagu dan termenung. Malahan Leong Hui lantas berkeplok tertawa, Haha, betul, memang ditimbang dari sudut manapun, tidak nanti suhu bisa kalah. Dengan telapak tangannya yang lebar ia tepuk pundak Lam Kiong Peng dengan keras sambil berseru, Gote, engkau memang hebat, sekarang Toa Ko juga tidak perlu cemas lagi. Mendadak keempat perempuan berbaju hijau ringkas itu sama mendengus, Yang berdiri di ujung kiri lantas bertanya kepada teman di sebelahnya, Leng Cu, apakah kau cemas? Leng Cu menggeleng kepala dan ganti bertanya kepada kawan di sebelahnya lagi, Apakah kau cemas, Wacu? Aku juga tidak cemas, jawab Wacu. Jika begitu Hocu tentu juga tidak perlu cemas. Ujar Leng Cu, aku memang tidak cemas sedikitpun, kata Hocu dengan tertawa. Barangkali Ancu yang lagi cemas. Aku pun tidak cemas, kata Ancu yang berdiri di ujung kanan tapi apa sebabnya aku tidak cemas tidak dapat ku beritahukan kepada kalian. Keempat orang lantas saling pandang, lalu sama mendekat mulut dan tertawa cekikak dan cekikik. Dengan mendongkol mendadak Leong Hwi menjengek, Hektometer kalau tidak mengingat kalian ini orang perempuan, tentu akan ku beri hajar adat. Serentak keempat perempuan itu berhenti tertawa, kontan Ancu balas menjengek, Hektometer, kalau tidak mengingat kau ini orang lelaki, pasti ku beri hajaran setimpal. Tidak kepala ngusar Leong Hwi, sambil membentak, mendadak ia membalik dan menghantam sepotong batu hijau di sebelahnya, belang, batu hancur dan kerikil munerat. Batu karang yang keras itu ternyata terpukul remuk. Hektometer, tenaga pukulan yang hebat jengek Ancu, mendadak tangannya berputar, kreng pedang dilolosnya. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dia terus melompat ke depan sepotong batu yang lain, sekali menusuk, bles, tahu-tahu ujung pedangnya telah ambles lebih satu kaki ke dalam batu serupa bambu menancap di atas lumpur saja. Selagi Leong Hwi terkesiap, terdengar Ancu telah berkata dengan tertawa, hah, rupanya batu di sini sangat lunak. Ilmu pedang hebat seru Kwe Giokhi tiba-tiba, dengan tersenyum ia mendekati Ancu dan berucap, taci, bolahkah aku pun menaobanya? Ancu tampak melenggak, sebelum dia menjawab, mendadak Kwe Giokhi turun tangan secepat kilat, jari tangannya yang putih halus itu mengebas ke iga lawan. Karena terkejut Ancu menggeser ke samping, meski dapat menghindarkan serangan lawan, tapi pedang tidak sempat ditariknya kembali dan masih tertancap di dalam batu. Dengan suara halus Giokhi lantas berkata, terima kasih atas kemurahan hatimu, setelah ku coba segera ku kembalikan. Pelahan ia lantas menarik pedang itu dari jepitan batu, dipandangnya pedang itu dengan cermat, tampaknya dia lagi mengamat-amati pedang yang dipegangnya, tapi sebenarnya sedang menyelami batu gunung itu. Sejenak kemudian dia tersenyum manis lagi pelahan ia mengangkat pedang ke atas, sekali berputar pedang lantas di surung ke depan, kembali terdengar suara bles pelahan, batang pedang amblas lagi ke dalam batu hampir separoh. Selagi keempat perempuan berbaju hijau itu terkesiap, dengan suara lembut Giokhi berkata pula, benar juga batu di sini sangat lunak seperti tahu. Lalu pedang ditariknya kembali, pelahan ia mendekati Ancu dan mengembalikan pedang itu. Air muka Ancu sebentar merah sebentar pucat, jantung pun berdertak, tanpa bicara ia terima kembali pedang itu dan melangkah ke tempat semula. Dengan suara lembut Giokhi berkata pula, ku harap engkau jangan kesal, meski tusukan pedangku kelihatan jauh lebih dalam, padahal ilmu pedang dan tenagaku selisih tidak terlalu banyak daripadamu. Diam-diam ia bersyukur telah dapat mengelabui lawan dengan Carrie yang licik. Kiranya pedang yang ditusukannya itu tadi mengulangi lagi tempat yang ditusuk Ancu semula, jadi sesungguhnya dia cuma menambah dalam sebagian tusukannya itu, namun kelihatannya menjadi amblas jauh lebih banyak daripada tusukan Ancu. Dengan sendirinya Ancu tidak memperhatikan hal ini, dengan gemas ia kembali ke tempatnya tadi, mendadak ia berpaling dan mendengus, Hektometer, mungkin betul kumfumu lebih tinggi daripadaku, tapi gurumu, Hektometer, ku kira kalian tidak perlu lagi menunggunya. Serentak airmu kalam Kiong Peng, Liong Hui, Kwe Giokhi dan Ong Soso sama berubah. Apa katamu bentak Liong Hui sambil melompat maju? Ancu seperti mau bicara lagi, tapi dia keburu ditarik mundur oleh ketiga orang kawannya. Tiba-tiba Kwe Giokhi mendekati Ancu, ucapnya dengan tersenyum. Orang suka sembarangan mengocehkan pantas diberi hukuman, betul tidak? Tanpa menghiraukan lagi aparcaksi lawan, secepat kilat jarinya menotok Koh Chin Hiat di bahu Ancu. Seketika Ancu melenggong, seperti menyesal akan ucapannya tadi, maka tutukan Giokhi seperti tidak dirasakannya. Untungnya Wat Chu yang berada di sebelahnya, lantas menangkis tutukan Giokhi, berbareng ia balas mencengkram pergelangan tangan lawan. Hektometer, berani kalian melawan diriku ucap Giokhi dengan tersenyum, ia tarik kembali tangannya, menyusul ia menutup lagi iga kanan Wat Chu. Sembari mendorong ke samping Ancu yang masih berdiri melenggong, Wat Chu juga menggeser, menyusul terdengarlah suara krang-krang dua kali, sekaligus ia lolos dua pedang terus balas menusuk pinggang Giokhi. Karena didorong, Ancu tersadar, mendadak ia pun melolos pedang dan melancarkan serangan gabungan. Berhenti, berhenti, Liong Hui berteriak-teriak. Siapa tahu, bukannya berhenti, sebaliknya Leng Chu dan Ho Chu juga lantas ikut menerjang maju. Liong Hui menjadi khawatir, serunya, selama hidupku tidak pernah bergebrak dengan orang perempuan, mengapa kalian tidak lekas membantu To'a So. Terpaksa Ong So Sung melompat maju, kontan ia hantam Wat Chu sehingga pertarungan bertambah seru. Pelahan Chiok Ting melangkah maju, ucapnya dengan kening berkernyit, Suhu melarang kita membawa pedang ke atas gunung, agaknya beliau tidak menghendaki kita main kekerasan, bila mana nanti kita disalahkan beliau lantas bagaimana? Liong Hui menjadi ragu, waktu ia pandang ke sana, terlihat sinar pedang bertaburan, Giyok Hi dan Soso berdua telah terkurung oleh barisan pedang keempat perempuan berbaju hijau, meski seketika tidak sampai kalah, tapi jelas sukar memperoleh kemenangan. Bagaimana pendapatmu? Goethe tanya Liong Hui kepada Lam Kiong Peng. Anak muda itu memandang sarung pedang hijau yang tergantung di pinggangnya dan menjawab, terserah kepada keputusan To'aku. Alis Liong Hui bekernyit rapat dan sukar mengambil keputusan. Lam Kiong Peng lantas berkata pula, Jika kuduk kita terancam pedang orang, apakah kita pun tidak boleh turun tangan? Mendadak Liong Hui berteriak, Betul, ayo maju, Samte dan Goethe. Tapi belum lagi mereka bertindak, mendadak terdengar seorang menjengek di belakang mereka, empat lawan dua memang tidak pantas, jika lima lawan empat, rasanya juga kurang adil. Tampaknya anak murid Tan Hong, burung Hong cantik, dan Sin Leong sama suka men kerubut. Cepat Lam Kiong Peng berpaling, dilihatnya di samping peti mati sana entah sejak kapan telah berdiri seorang Tojin, pendeta agama Tsu atau Tau, dengan rambut di sanggul tinggi di kepala, dahi lebar dan pipi kempot dengan sinar metu setajam metu. Elang, tubuhnya yang tinggi dan sangat kurus mengenakan jubah pertapaan berwarna hijau tua. Meski jengekannya terdengar tidak keras, tapi seketika membuat Kwe Giokhi di satu pihak dan para perempuan berbaju hijau di lain pihak sama berhenti bertempur. Siapakah segera Leong Kwi membentak? Siapa aku? Em, sampai aku saja tidak kau kenal jengek Tojin sanggul tinggi itu sembari mendekati peti mati dengan pelahan. Kedua lelaki penggotong peti sejak tadi berdiri dalam saja, mendadak mereka membentak dan mengadang di depan si Tojin. Dalam pada itu terdengar kesiurangin lewat, Lam Kiong Peng memburu maju untuk menjaga peti. Tojin itu mendengus dan berhenti melangkah, ia mengamat-amati Lam Kiong Peng beberapa kejap, lalu menegur, kau mau apa? Dan kau mau apa? Jengek Lam Kiong Peng dengan sama ketusnya. Haha, bagus, bagus. Mendadak Tojin itu terkekeh dan berputar ke depan Leong Kwi, lalu bertanya, janji pertemuan gurumu dan Yap Jiup Pek, 10 tahun yang lalu apakah sudah diselesaikannya? Leong Kwi jadi melenggak, jawabnya, dari, dari mana kau tahu? Hahaha, masakah urusan gurumu aku tidak tahu? Usru si Tojin dengan gelak tertawa, lalu ia menyapu padang sekeliling situ dan bertanya pula, ke mana perginya mereka berdua? Peduli apa denganmu? Jawab Leong Kwi dengan kurang senang. Hehe, bagus, bagus Tojin itu terkekeh pula, lalu berputar ke depan Ciok Tim dan bertanya, siapa yang kalah dan siapa yang menang? Tidak tahu jawab Ciok Tim pelahan. Kembali si Tojin itu terkekeh dan menggeser ke depan keempat perempuan berbaju hijau, lalu bertanya, apakah akhirnya Yap Jiup Pek dapat mengalahkan Put Si Sin Leong? Keempat perempuan itu saling pandang sekejap, tapi Kwe Giok Hi lantas mengikik tawa. Serentak si Tojin membalik tubuh dan menegur, apa yang kau tertawakan? Ku tertawa geli karena akhirnya Yap Jiup Pek telah mendahului guruku lebih cepat satu langkah sahut Giok Hi dengan tersenyum. Mendahului apa tanya si Tojin. Akhirnya dia mati lebih dahulu daripada guruku jawab Giok Hi. Tergetar hati si Tojin, seketika ia melenggong, sejenak kemudian barulah ia berucap dengan lemas, jadi, jadi Yap Jiup Pek sudah, sudah mati. Ya jawab Giok Hi. Mendadak si Tojin menghela nafas panjang, katanya kemudian, tak tersangka ucapan Tian Ah Tojin sebelum ajalnya pada 20 tahun yang lalu ternyata sangat tepat. Ucapan apa tanya Leong Hwi? Sin Leong pasti menangkan Tan Hong, kata si Tojin dengan menunduk. Mendadak Anju, salah seorang perempuan berbaju hijau itu mendengus, Hek Tometer, meski Nona Yap sudah meninggal, tapi pot si Sin Leong juga tidak pernah menang. Si Tojin menengadah, semangatnya tampak terbangkit, serunya, pot si Sin Leong tidak pernah menang, memangnya mereka telah gugur bersama. Ken, omong kosong dan perat Leong Hwi. Dengan tajam si Tojin menatap Leong Hwi dan bertanya sekata demi sekata, kau mau bilang Ken apa? Kentut teriak Leong Hwi. Mendadak si Tojin melolos pedang yang tergantung di pinggangnya, tapi baru tercabut setengah lantas dilepaskan kembali, ucapnya, meski engkau kurang sopan, tidak boleh aku meniru perbuatanmu. Lalu ia bergelak tertawa. Hek Tometer, memang ada sementara orang tidak sudi bergebrak dengan kau muda, akan tetapi, saat ini pot si Sin Leong justru sedang bertanding dengan murid Nonayap, demikian jengek Anju. Kau bilang pot si Sin Leong bertanding dengan kau muda. si Tojin menegas dengan heran. Betul jawab Anju tegas. Segera Leong Hwi berteriak, biarpun guruku bergebrak dengan murid Yap Ji Wupek, namun lebih dulu beliau telah menutup beberapa hiatu tertentu, sehingga tenaganya telah susut tujuh bagian, tindakan beliau yang luhur dan jujur ini mungkin jarang ada di dunia ini. Gemerdep sinarmat si Tojin, sambil mengelus jenggotnya yang sudah kebahu ia tersenyum, gumamnya, dia ternyata menyusutkan tenaga sendiri untuk bergebrak dengan orang. Tanda petik. Ya walaupun begitu beliau tetap akan menang seru Leong Hwi. Apa betul ucap si Tojin pelahan? Tentu saja, teriak Leong Hwi pula dan mendadak suaranya berubah lemah betul. Padahal dia tidak yakin akan ucapannya itu dan sesungguhnya lagi berkhawatir. Tojin memandangnya dua-tiga kejap, lalu melirik Lam Kiong Peng yang berdiri di samping peti mati, katanya kemudian, sesungguhnya siapa di antara kalian yang menjadi murid utama pot si Sin Leong? Peduli apa denganmu jawab Leong Hwi dengan kurang senang. Ah agaknya dirimu inilah kata si Tojin dengan tersenyum. Memangnya mau apa jika betul jenggot Leong Hwi? Mendadak Tojin itu menuding sarung pedang hijau di pinggang Lam Kiong Peng dan bertanya, jika benar engkau Chiang Bun Teo Chu, murid pewaris ketua, Ji Hao San Cheng, mengapa pedang Yap Chiang Jiuloh itu berada padanya?